Udia Jungle Gimana ceritanya gak nyampe Nyampe lah Abdullah bin Mubarak bercerita Kata Abdullah bin Mubarak Maradu ala gubur Saya yang lewatin kuburan Abis selesai majlis Ulamak terkemuka Abdullah bin Mubarak Kata beliau saya lewatin kuburan Saya jadi kepikiran Ya Allah ini kesian Mungkin yang dikubur sekarang sedang berada dalam adab Mungkin yang dikubur sekarang ini Sedang berada dalam keadaan tersiksa Mungkin sekarang Dalam kubur keadaannya sedang Tidak nyaman Saya kalau pulang Cuma pulang aja mungkin Akan tetapi sekarang nih Alangkah baiknya Saya mengirimkan hadiah buat mereka Beliau pun duduk Di depan kuburan tersebut Mulai itu Baca Yasin Baca Tahlil Baca Salawat Kirimin hadiahnya Ya Allah Saya baca ini semua Saya kirimkan hadiahnya Kepada Ashabil Kubur Ya Allah dengan ini Ringankanlah adabnya Karuniakan kebaikan bagi mereka Udah tuh Abis udah tenang gitu kan Kayak setengah jam Berapa lama Beliau kirim-kirim doa Kirim-kirim bacaan Pulang ke rumahnya Malam harinya Allah Kasih pelajaran Dapet ngimpi Dia ngimpi Yang di dalam kubur tersebut Itu ibu Dikasih hadiah Malaikat Jadi kayak ada Dapet kiriman gitu Hei alih kubur Ini ada kiriman Dari Abdullah bin Mubarak Faro'aitun nasyata Zahamun alaiha Dia bilang Saya lihat Ashabul Kubur nih Semuanya pada rebutan Barang-barang yang saya bagiin Pada rebutan Hadiah-hadiah yang saya bagiin Ilham ra'atan Ilham ra'atan Kecuali ada seorang perempuan Dia berdiri di pojokan gitu Kayak gak tertarik lah gitu Saya pun samperin dia Bu Hadiah lagi dibagikan Kenapa ibu gak ikutan gitu Ngambil hadiahnya Katanya si ibu itu Segitu doang Gak perlu lah saya Saya udah kaya raya Gak perlu menghadiah sekecil itu Kenapa kau ibu bisa kaya raya Anak saya dong Mulai sebutin namanya Tukang jual daging di pasar Tiap hari Kiriman saya Kirimin saya Satu hataman Al-Quran Jadi kaya raya Misalnya gitu ya Habis itu saya tungguin dia Selesaikan nimbang-nimbang Mulutnya ambil komat kami Saya tanyain Baca apaan kamu nak Diam aja Senyum aja Karena memang bu Orang kalau nanyain amal gitu Kita senyumin aja Dan sebaiknya Kita juga emang Jangan suka Nanya-nanyain Amalnya orang Jangan suka kepo Kecuali kalau Abdullah bin Barok Memang Dia nanya Karena mau ngasih Kabar gembira Sama si anak tersebut Anaknya Senyum-senyum aja Kamu baca Al-Quran ya nak Kok bapak tau Kamu hatamin Setiap hari ya nak Kok bapak tau Kamu kirimin kan Hadiahnya buat ibu Kamu Kok bapak tau Saya gak pernah Ceritain ini Kepada siapapun Pak Bagaimana bapak tau Karena apa yang Kamu baca ini Sudah disampaikan Kepada ibumu Membuat ibumu Gak lagi tertarik Sama hadiah Yang dikirimkan orang Karena beliau Telah menjadi Kaya raya Dalam kuburan Ceritain Sama Abdullah bin Buparok Mimpinya semalam Masya Allah Masya Allah Ibu Ibu kau punya anak Tuh bu Jangan cuman Ngarepin Anak ibu Di saat Usiamu Sudah Beranjak Senjak Sudah Menua Biar ada Anak Bisa ngasih duit Biar ada Anak Bisa benerin Rumah kita Biar ada Anak Bisa bawain Pergi haji Bukan Bukan hanya itu Tapi pikirin juga Pikirinnya panjang Jangan cuman Untuk masa tua Pikirinnya panjang Sampai di kuburan Tinggalin Anak-anak Yang Kenal Kasihan Sama orang tuanya Berupa Mengirimkan Bacaan-bacaan Mengirimkan Hadiah-hadiah Yang kita Perlukan Nanti Di dalam Alam Kubur kita Saya sering cerita Sama orang-orang Tentang Ibu saya Umi saya Baru meninggal dunia Tiga Bulan Lebih Yang lalu Sudah Seratus Harian Beberapa Saat Yang lalu Itu Ibu Sisi Sekalian Umi saya Itu Saya Susah Mau Senengin Dia Untuk Urusan Dunia Kalau Saya Kasih Baju Itu Asal Rame Dikit Umi saya Gak Mau Gitu Umi saya Gak Mau Pakai Saya Kasih Uang Kayak Gak Terlalu Seneng Juga Gitu Saya Kasih Apa-apa Itu Ya Umi Makasih Gitu Aja Tapi Maksudnya Gak Seseneng Apa Gitu Enggak Enggak Teman-teman Sekalian Saya Sampai Susah Gitu Mau Nyenengin Umi saya Nih Saya Belanjain Gak Terlalu Seneng Saya Beli Barang-barang Gak Terlalu Suka Gitu Kan Saya Beliin Misalnya Saya Beliin Tas Atau Apa Kalau Beliau Ini Gak Dipakai Juga Gitu Pakainya Yang Murah-murah Malahan Saya Sampai Sampai Kak Amadek Saya Suka Dibilangin Kak Jangan Kasih Umi Barang-barang Mahal Napa Saya Nyesek Kenapa Emang Dikasih Itu Kak Amasi Siapa Aji Gitu Terada Bekas Pembantu Kita Gitu Kan Datang Kerumah Amami Dikasih Itu Tas Saya Yang Misalnya Harganya Lumayan Mahal Gitu Ya Umi Saya Gak Peduli Masya Allah Teman-teman Sekalian Saya Mulakan Tapi Saya Tau Gitu Cara Nyenengin Umi Saya Waktu Hidup Sih Dengan Yaudah Saya Kirimin Misalnya Ceramah Ceramah Saya Zaman Dulu Belum Ada Youtube Sekarang Gampang Saya Minta Buat Bukain Youtube Saya Dengerin Ceramah Saya Terutama Nabi Muhammad Atau Tumi Udah Terhibur Saya Ajarin Bacaan Saya Ajarin Tumi Saya Senang Dengan Hal-hal Yang Seperti Itu Teman-teman Saya Sekalian Tapi Di saat Umi Saya Meninggal Dunia Saya Tahu Apa Yang Harus Saya Lakukan Karena Itu Memang Pesan Beliau Sebelum Beliau Meninggal Dunia Lagi Zaman Saya Kecil Saya Bilang Dengan Cara Apa Atau Apa Yang Sebenarnya Umi Harapkan Dari Anak-anak Umi Atau Umi Gini Umi Kepengen Ntar Kalau Umi Meninggal Dunia Anak-anak Umi Tidak Keberatan Buat Itu Pesan Umi Saya Masya Allah Masya Kita Ngarep Juga Ibu Ibu Juga Mudah Mudahan Anak-anak Ibu Mudah Mudahan Bisa Jadi Orang-orang Yang Terus Mengirimkan Kebaikan Kebaikan Di saat Sudah Meninggal Dunia Nanti Kalau Kamu Tidak Meninggalkan Anak Soleh Tidak Apa Apa Juga Tapi Kamu Harus Jadi Ustazah Kamu Harus Jadi Kiai Ini Kayak Kiai Sufyan Beliau Meninggal Dunia Bu Yang Ngirimin Hadiah Bukan Cuman Putra Putrinya Ini Sampai Ibu Ibu Tadi Kan Kirimin Apa Aja Buat Kiai Sufyan Tentu Kalau Beliau Ini Bukan Orang Yang Ulama Bukan Orang Saleh Bukan Orang Yang Punya Nilai Di Mata Allah Gak Mau Juga Kita Kan Kita Mau Kirimkan Kan Karena Orang Ini Adalah Orang Saleh Murid Murid Tentu Ingin Menghadiahkan Kepada Beliau Hadiah Hadiah Yang Besar Besar Itu Yang Saya Harapkan Itu 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 Saya Harapkan Kalau Saya Meninggal Dunia Nanti Secara Sampai Sekarang Saya Belum Ada Anak Bu Jadi Ngarepinnya Yaudah Gak Ada Anak Gak Apa Insyaallah Kalau Saya Meninggal Dunia Nanti Yang Pernah Hadir Ngaji Masa Baca Fateh Aja Kaga Mau Mau Enggak Mau Emang Yakin Saya Duluan Yang Meninggal Ya Allah Ibu Sisi Sekalian Saya Muliakan Nih Nabi Muhammad Mengatakan Idamat Ibn Adam Iqatwa Amalu Ilamin Seseorang Kalau Meninggal Dunia Seorang Kalau Meninggal Dunia Terputus Amal Soleh Dari Dirinya Sendiri Dia Gak Bisa Ngerjain Amal Soleh Lagi Bu Orang Kode Meninggal Dunia Di Dalam Alam Kuburnya Dia Baca Al-Quran Al-Quran Nggak Berpahala Kalau Misalnya Ada Yang Di Dalam Alam Kubur Tetap Bisa Baca Quran Kurannya Nggak Berpahala Kenapa Sebab Doa Herat Itu Atau Kubur Itu Udah Bukan Tempat Nganggal Tempat Ngamal Tempat Berbuat Baik Itu Nih Sekarang Di Dunia Kamu Kalo Bikin Baik Berpahala Kamu Kalo Bikin Buruk Berdosa Sewaktu Hidup Di Dunia Tapi Kalo Udah Masuk Kuburan Bu Udah Nggak Bisa Lagi Kita Nggak Mal Solek Buat Diri Kita Jadi Jangan Ada Yang Niat Saya Mau Mulai Rutinin Tahajud Malam Pertama Saya Di Kuburan Ntar Saya Mau Istiqomah Banyak Baca Salawat Sehari 500 Kali Ntar Kalo Udah Nggak Sibuk Kapan Tuh Hari Pertama Saya Di Kuburan Habis Selesai Pertanyaan Mungkar Nakir Saya Mau Berserah Lewatan 500 Kali Nggak Bisa Jadi Di Dalam Alam Kubur Itu Sudah Bukan Tempat Amal Lagi Itu Yang Dimaksud Dalam Hadis Nabi Muhammad Apabila Seorang Anak Manusia Meninggal Dia Udah Nggak Bisa Lagi Ngerjain Kebaikan Buat Dirinya Sendiri Bukan Artinya Orang Kalau Mendoakan Nggak Sampai Dianya Sendiri Kalau Mau Bikin Baik Udah Nggak Bisa Kalau Ada Orang Lain Bikin Baik Buat Kita Ya Tentu Saja Allah Sampaikan Allah Terima Kecuali Tiga Hal Bikin Kamu Kayak Hidup Lagi Untuk Ngerjain Amal Soleh Itu Kalau Kamu Sewaktu Meninggal Dunia Meninggalkan Tiga Hal Apa Itu Soda Ketun Jariah Sedekah Yang Mengalir Apa Sedekah Yang Mengalir Bikin Pondok Pesantren Selagi Pondok Pesantren Tersebut Masih Hidup Masih Terus Anak Anak Belajar Disitu Ngaji Disitu Baca Quran Disitu Selama Itu Pula Maka Pahalanya Tetap Ngalir Kepada Beliau Sumbang Masjid Sumbang Karpet Masjid Selagi Karpet Itu Masih Dipakai Di Masjid Tersebut Maka Pahalanya Terus Terusan Mengalir Gitu Jadi Amal Soleh Yang Dia Kerjakan Masih Akan Terus Mengalirkan Pahala Tiga Hal Itu Aja Yaitu Sedekah Jariah Anak Soleh Yang Berbuat Baik Kemudian Yang Ketiganya Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Jadi Kamu Mesti Pastiin Dari Tiga Hal Ini Apa Kira Kira Kalau Kamu Orang Kaya Harta Jangan Sampai Jauh Jauh Dari Sedekah Jariah Kalau Kamu Tidak Kaya Tapi Pinter Punya Banyak Ilmu Jangan Sampai Tidak Nga 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 Sebab Yang Kamu Ajarin Itu Bisa Terus Mengalirkan Pahala Kepada Dirimu Jika Ilmunya Terus Diamalkan Sama Yang Dengerin Kajian Kita Yang Dapetin Pelajaran Pelajaran Kita Itu Dua Nah Kalau Kamu Bukan Keduanya Guru Ngajar Bukan Punya Harta Untuk Kamu Jadikan Sebagai Sodakoh Jaria Engga Maka Jangan Sampai Engga Yang Ketiga Apa Itu Anak Anak Mu Pastikan Mereka Adalah Anak Anak Soleh Yang Mudah Mudahan Punya Sayang Kepadamu Sehingga Bisa Dapat Terus Mengirimkan Doa Doa Untukmu Gimana Ustada Mastiin Anak Anak Biar Nantinya Mau Ngedoain Kita Gitu Gini Bu Anak 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 Mu Gak Akan Keberatan Mendoakan Mu Kalau Kamu Meninggal Dunia Jika Mereka Sayang Padamu Betul Gak Kalau Gak Sayang Ya Mungkin Keberatan Gitu Kan Tapi Kalau Sayang Gak Akan Keberatan Saya Gak Keberatan Doain Umi Saya Tiap Hari Gak Keberatan Baca Ilyasin Buat Umi Saya Tiap Hari Kenapa Gitu Saya Sayang Saya Sayang Sambung Saya Teman Teman Saya Melihat Nah Gimana Caranya Sekarang Ini Kamu Masih Hidup Di Dunia Ini Gimana Caranya Anak Kamu Sayang Kamu Gimana Caranya Caranya Dengan Sayangi Mereka Jadilah Sahabat Yang Baik Bagi Anak Anak Mu Ibu Anak Anak Tuh Bu Jangan Jauh 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 Nempatin Posisi Jangan Yang Dikit Aku Adalah Ibumu Surgamu Ada Di Bawah Telapak Kakiku Gak Gitu Gitu Kan Dengerin Mama Ya Mama Ini Mama Kamu Bu Anak Gak Lupa Gak Gak Kan Yang Pas lagi Dibilang Mama Ini Mama Kamu Emang Iya Gak Ada Gak Ada Betul Gak Gak Ada Anak Lupa Siapa Orang Tuanya Gak Ada Udah Kamu Gak Usah Terus Terusan Nginget Ngingetin Anak 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 Mu Bahwa Kamu Adalah Ibunya Mereka Gak Bakalan Lupa Kok Gitu Bukan Itu Tugas Orang Tua Bukan Ibu Ibu Suri Sekalian Kalau Kamu Pengen Jadi Ibu Yang Disayang Sama Anak Mu Sayangilah Anak Anak Saya Kalau Tanya Usahda Apa Tugas Orang Tua Nih Tugas Orang Tua Tugas Orang Tua Yang Nomor Satu Adalah Mengenalkan Anak Anak Kepada Allah Dan Rasulnya Mengenalkan Kasih Sayang Allah Dan Rasulnya Dalam Diri Anak Anak Lewat Kasih Sayang Orang Tua Tersebut Kepada Anak Anak Kenalin Kasih Sayang Allah Lewat Kasih Sayang Mu Kepada Mereka Kenalin Kasih Sayang Nabi Muhammad Lewat Kasih Sayang Mu Kepada Mereka Gitu Biar Anak Anak Kamu Tahu Oh Ibu Sayang Banget Mas Sayang Terus Kamu Bilang Nak Mama Kan Sayang Kamu Tahu Allah Lebih Sayang Lagi Loh Kamu Itu Bisa Ngomong Kayak Begitu Nah Kalau Kamu Galak Kamu Nyubit Mukul Mempeleng Mulu Kamu Ngomong Kasar Mulu Ini Mulu Gitu Nah Mama Sayang Sama Kamu Allah Lebih Sayang Lagi Sama Kamu Daripada Mama Memang Mama Tidak Sayang Saya Anak Tidak Punya Gambaran Tentang Kasih Sayang Allah Jika Kamu Selama Ini Tidak Sayang Sama Anak Anak Ibu Tau Tidak Orang Di Hadramut Sana Masya Allah Anak Anak Sayang Orang Tuh Orang Tuh Sayang Anak Saya Tuh Kasih Tau Bumar Ben Hafid Pernah Mengasih Pelajaran Begini Kami Di Hadramut Orang Orang Tua Di Hadramut Kalau Bangun Malam Tahajud Mereka Setiap Malam Mereka Tahajud Setiap Kali Mereka Bangun Malam Jam Tiga Pagi Jam Tiga Malam Dini Hari Itu Mereka Akan Membangunkan Anak Anak Mereka Yang Gede Gede Yang Udah Mulain Bisa Tahajud Mereka Akan Bangun Tahajud Yang Bayi Bayi Sekalipun Akan Dibangunkan Buat Nyusu Buat Main Pokoknya Bangun Bu Kenapa Dengan Dua Alasan Yang Pertama Biar Mereka Punya Kebiasaan Bangun Di Waktu Malam Yang Kedua Biar Rahmatnya Allah Yang Turun Di Waktu Sepertiga Malam Yang Terakhir Anak Anak Mereka Bahkan Yang Bayi Ikut Serta Mendapatkan Keberkahannya Ini Allah Lagi Turunin Rahmat Allah Lagi Turunin Kasih Sayang Allah Lagi Turunin Ampunan Allah Lagi Turunin Ijabah Doa Allah Lagi Turunin Kebaikan Kebaikan Allah Lagi Nurunin Perbaikan Nasib Segala Macem Di Waktu Sepertiga Malam Yang Terakhir Itu Anak Anak Mereka Yang Bayi Mereka Bangunin Buat Disusuin Buat Dikasih Mainan Buat Pokoknya Ngapain Yang Penting Mereka Bangun Biar Anaknya Dapat Apa Yang Allah Turunkan Di Jam Sepertiga Malam Tersebut Masya Allah Orang Tuanya Sayang Mak Anaknya Eh Begitu Pulang Ke Indonesia Mak Mak Pada Ngadu Mas Saya Gini Usazah Saya Tadi Malam Kurang Tidur Dan Anak Saya Tiap Tiap Jam Tiga Pagi Ini Anak Saya Bayi Bangun Jadi Kamu Apain Saya Tidurin Lagi Anak Udah Bangun Mas Malam Si Malam Popo Kebalik Banget Sayangi Anak Mubu Dengan Cara Yang Bener Maka Anak Itu Jadi Pada Sayang Sayang Mak Mak Sayang Sayang Orang Tuanya Saya Sampai Ada Cerita Di Buku Assalamualaikum Tarim Tentang Anak Anak Di sana Yang Akhlaknya Itu Istilahnya Dalam Dunia Psikologi Autopilot Baik Udah Kayak Secara Langsung Jadi Baik Anak Anak Di sana Ke Pergaulan Mereka Baik Subhanallah Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Pergi Ke Katarim Tahun 2021 Itu Ibu Bos Sekalian Ada Waktunya Sore Kayak Begini Itu Memang Supir Kami Kalau Kami Minta Anterin Waktu Sore Selalu Anaknya Di sana Orang Supir Bis Dia Yang Punya Bis Orang Usaha Punya Mobil Disewain Karena Kampung Tuh Gak Ada Orang Punya Berapa Bis Dia Gak Gak Disana Biasanya Kalau Dia Punya Mobil Agak Besar Dia Sewain Itu Dia Sendiri Juga Yang Nyetir Itu Kalau Udah Sore Pasti Dia Bawa Anaknya Kalau Dia Anak Kecil Saya Udah Lihat Dari Jaman Saya Dulu Itu Kalau Supir Sore Sore Pasti Bawa Anaknya Saya Pikir Maknya Tidak Mau jagain Jadi Akhirnya Bapaknya Yang Suruh Wah Bulu Yang Suruh Pegang Gantian Lo Dah Saya Bayangin Kalau Orang Bekasi Kayak Gitu Kayaknya Lo Kirain Gue Nggak Capek Mana Gue Masak Mana Gue Nyuci Sekarang Pusim Hujan Lagi Jemuran Tidak Kering Kering Anak Bawa Main Begitu Teman Tidak Bawa Kalau Udah Sore Mereka Jadi Waktu Bersama Dengan Anak Jadi Kerjaan Mereka Apa Anaknya Akan Dibawa Ikut Serta Dan Yang Ajaib Kami Berhenti Di Sebuah Mesjid Yang Mesjid Ada Lapangannya Sangat Luas Di Depan Halaman Mesjid Tersebut Ada Anak Anak Pada Bermain Dan Yang Saya Senengin Adalah Bahwa Tidak Ada Satupun Anak Yang Mainnya Sendirian Antara Mereka Bermain Bersama Dengan Anak Anak Kecil Lainnya Atau Mereka Bermain Bersama Dengan Ayah Atau Saudara Saudaranya Tidak Tau Tau Kasih Sayang Sebab Mereka Tau Mereka Kenal Kasih Sayang Allah Sebab Mereka Tau Bahwa mereka disayangi oleh keluarganya Hasilnya, ibu-ibu sekalian hasilnya Saya kalau disana itu, zaman saya disana ya bu ya Itu gak ada perempuan masuk toko Orang hadromot, orang tarimnya sendiri itu gak masuk toko Jadi kalau ada orang masuk toko itu berarti pendatang Dan karena saya, walaupun saya pendatang Tapi saya ingin menjadi orang tarim juga Berbaur dengan warga tarim Jadinya saya juga gak mau masuk toko gitu kan Nah masalahnya, kalau saya lagi kayak lewatin toko gitu Terus saya pengen beli barang-barang disitu Kayak kue-kue warung lah ya Kayak ada minuman kotak gitu kan Susu, susu kotak atau apa gitu Terus ciki-ciki apa segala macem gitu kan Makanan-makanan pisang atau apa gitu Nah itu kalau misalnya saya mau beli gitu Ada gorengan-gorengan kayak sambusa itu loh bu Apa tuh namanya Tau kan kayak pastel gitu ya bu ya Itu kan suka ada tuh warung-warung yang jualan kayak begituan disana itu ya bu ya Saya kalau misalnya mau masuk saya malu gitu Apa yang harus saya lakukan kalau saya mau beli apa-apa Saya akan panggil anak kecil Emang suka banyak aja tuh kan Kayak di kampung-kampung kita kan anak kecil-kecil Banyak aja gitu Dan itu ibibu sih sekalian saya kalau manggil anak kecil gak pernah ditolak Mereka tau ini mau nyuruh nih gitu Tapi gak pernah dia yang tolak Gak ada yang kamu aja Buru nih pasti nih Enggak tuh gak pernah gitu Pasti Saya panggil siapa itu pasti datang gitu Mau dia lagi sendirian mau dia lagi barengan sama temennya pasti datang Terus saya bilangin gitu kan Tolong beliin saya ini 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 gitu Dia bilang Oke Ntar dia beliin gitu kan Abis itu dikasihin Itu temen-temen Kalau misalnya saya ada sisa-sisa uang gitu ya Saya kasihin Belum tentu mau Gak kayak anak-anak ibu kan Tolong beliin minyak goreng nak Di warung Pak Rahmeh Bukannya minyak goreng kemarin baru habis beli ma Gitu kan Ya udah habis lagi nak Buat goreng kerupuk Oh mamanya Ntar kembaliannya buat kamu Gini ma Atau gini dia bilang Tapi kembaliannya buat saya ma Gitu Baru mau tuh Kalau ada embel-embel kembalian buat dia kan Kalau ini Ada kembaliannya saya kasih Belum tentu mau temen-temen Seringnya mereka tolak Pernah nih ada satu orang nih Saya lagi Dia lagi main Saya panggil Akhirnya dia dateng gitu kan Saya bilang Jibilih aja Saya bilang tolong beliin saya ini ini Dia bilang marhaba Saya tulisin tuh Beberapa barang-barang yang saya mau gitu kan Udah dia masuk gitu Abis itu Saya keingetan pelajaran Belum saya tulis Jadi saya duduk disitu tuh Agak di jalan Pinggiran jalan gitu sepi Saya buka Buka catatan saya Nulis-nulis Saya baca Saya ini gitu Takut keburu lupa gitu kan Karena saya gak suka Nyatet pas lagi guru ngomong Seringnya Udah saya dengerin aja Saya tandain aja Ini 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 Nanti kalau udah selesai Baru tuh saya tulis gitu Nah abis itu saya mulai nulis Nulis-nulis Nulis-nulis Kok lama kagak dateng Dateng nih anak Saya samperin ke tokonya Saya liatin gak ada Baru itu saya kecewa Sama penduduk tarim Saya bilang Ya ampun Mungkin ya mungkin Ini pikiran saya nih Dia keluar-keluar gitu kan Pas diliat Dia lagi nulis Saya lagi nulis mungkin gitu ya Pas diliatin lagi Ciki Jajanannya sama Yaudah dah Buat saya aja lah Saya juga mau Mungkin Saya jadi mikir Oh iya nih palingan Iya juga sih Saya salah juga Kenapa gak Sebagiannya saya kasih dia Atau apa gitu Tapi yaudah lah Saya pulang Saya pulang Lagi saya jalan nih Pulang nih ke rumah saya Yang memang gak Gak deket juga gitu ya Saya tiba-tiba belum nyampe ke rumah Ini ada yang manggil ya Ada yang manggil Eh hormat eh hormat gitu kan Mbak mbak Kayak gitu loh Akhirnya saya noleh Anak yang tadi Naik sepeda Akhirnya saya berhenti Dia terus ngasih tuh Dia bilang Fintru weh Dibilang kamu tuh pergi kemana sih Tuh berhenti Dibilang Saya udah keliling-keliling nih Nyari kamu nih Saya bilang sama dia Saya tuh tadi Saya liatin Kok kamu gak ada Jadi akhirnya yaudah lah Saya pulang aja gitu Saya pikir kamu Ini gitu kan Kamu udah pergi Saya bilang kayak begitu Dia bilang Yang tadi kamu tulisin tuh Di warung yang itu Gak ada Terus Saya jadinya Pergi ke warung yang lain Tapi agak jauh Jadi saya ambil sepeda Dulu di rumah saya Saya bilang lah Kenapa kamu gak ngobrol Kan kalau dia omongin kan Saya tau Dia bilang gini Saya bilang Nishmit keling nih Saya bilang gitu kan Kenapa kamu gak ngomongin saya Kamu gak ngasih tau saya gitu Dia bilang kayak gini Udah itu gitu Dia bilang Saya liat Kamu tadi lagi nulis Saya takut gangguin kamu Jadi saya pulang aja Ambil sepeda Saya beliin lah Kamunya udah gak ada disitu Saya keliling-keliling Saya cari sama orang-orang Itu rumahnya orang Indonesia Dimana dia tuh Masya Allah Udah nih kan Abisnya itu saya liatin Eh ada kembaliannya Saya bilang Ini buat kamu gitu Dia bilang Lah 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 Tihah wajumin ya Dia bilang Kamu pasti lebih perlu Daripada saya Keren Anak 10 tahun Anak laki-laki Umur 10-11 tahun Ibu-ibu bagaimana Dengan anak-anakmu Itu saya kasih duit Dia nolak Dengan gagah dia bilang Saya rasa kamu lebih perlu Daripada kami Kamu kan pendatang dia bilang Kamu kan dari negeri luar Belajar ke negeri kami Kamu pasti lebih perlu Tau aja dia Namanya pendatang kan kadang kiriman Sukarada telat Saya heran setengah mati Jadi karena saya heran penasaran Saya tanya dong sama dia Saya ini dulu biar jangan jalan dulu Saya bilang Saya mau nanya sama kamu Satu pertanyaan Dia bilang Kenapa kamu bantuin saya Kenapa kamu tolongin saya Saya bukan saudara kamu Kamu saya kasih duit gak mau Kenapa Kamu mau berbuat ini Dan dia bilang Dia nilai Oh buah wajib Karena saya punya ibu Saya punya saudara-saudara perempuan Saya punya adik-adik perempuan Dia bilang Saya kepengen ibu saya Saudara saya perempuan Kalau minta tolong sama laki-laki Manapun mereka gak tolong Saya akan berbuat seperti itu Kepada perempuan Kepada perempuan manapun Yang minta tolong sama saya Gak akan saya tolak Sayang sama ibunya Kenapa anak bisa sayang sama ibunya Sampai lebih Daripada sayangnya Dia sama dirinya sendiri Dia kalau lebih sayangan dirinya Sendiri daripada ibunya bu Dia lagi main loh ini Saya panggil Kan mestinya Kalau dia lebih sayang sama dirinya sendiri Kalau gimana Apaan Cuma gak ngomulu Ini emang orang Indonesia Suka nyusain Enggak gitu Dia tolongin saya Kenapa mereka lebih sayang sama ibunya Daripada bahkan medirinya sendiri Karena ibunya memperlakukan mereka Dengan penuh sayang Karena ibunya mengenalkan kepada mereka Kasih sayang Allah Karena ibunya Selalu mengenalkan surga Yang ada di bawah telapak kakinya Betapa adem Betapa menyenangkan Betapa Betapa Nyamannya surga Ibu-ibu sih sekalian Kamu tuh Amin Nabi Muhammad Dibilang Ibu tuh bawa surga Di bawah telapak kakinya Bukan begitu Bu Coba liatin selama ini Anak-anakmu Nyaman gak Berada di dekat kamu Surga tuh adem Kalau kamu bilang Ini kok anak-anak saya Pada gak demen Ada di dekat saya ya Semuanya tuh susah Kalau saya panggil Susah Kalau saya bilangin Susah Kalau ada di dekat saya Kayak pengen buru-buru lari Mulu temen-temennya Pengen buru-buru lari Mulu kemana-mana gitu Silahkan tanya pada dirimu sendiri Jangan-jangan bukan surga Yang selama ini saya bawa kemana-mana Sebab surga adem bu Kenapa anak saya ngerasa panas Kalau di dekat saya Jangan-jangan selama ini Yang kamu bawa bukan surga Melainkan Na'udhu Bila Ya gak petah lah anak Dikit-dikit Sayang sama kamu Yang nurut Raka Raka loh ntar Ada mak-mak model begitu Biasanya mak-mak Bekasi Itu yang begitu Ya bismillah Kita tinggalin anak soleh Yang selalu mendoakan kita Insya Kita tinggalkan ilmu manfaat Para ustadah Mau yang ngajar-ngajar Yang memang ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi Misalnya Bawa hadis Bawa tafsir Quran Atau bahkan yang ngajarin Baca Al-Quran Kamu sedang meninggalkan ilmu manfaat Kepada diri anak-anak muridmu Itu pahalanya terus ngalir Ibu-ibu sebu sekalian Ini saya bisa Ngajar tafsir segala macam Kan karena awal-awalnya Saya belajar Al-Quran dari sejak kecil Ini yang ngajarin saya Belajar Al-Quran dari sejak kecil Guru ngaji saya Ngajarin Al-Quran dari sejak kecil Tiap kali saya baca Al-Quran diku Dapet pahalanya Coba itu luar biasa banget Jangan meremehkan ya bu Jangan meremehkan guru-guru ngaji Itu pahalanya banyak Ustazah saya emang gak ngeremehin Guru ngaji Ustazah Makanya guru ngaji anak-anak saya Itu Ustazah gak saya kasih apa-apa Ustazah karena saya tahu Pahalanya udah banyak Itu justru malah gak sayang ya bu Les kumon mahal Les matematika mahal Giliran sama guru ngaji Terima kasih ya Ustaz Mudah-mudahan Allah yang bales Ada yang begitu Orang Bekasi pasti Kasih mulu ya Teman-teman Sini sekalian tuh Anak soleh yang mendoakan Ilmu manfaat kamu tinggalkan Tinggalkan Atau Soda kotun jariah Sedekah yang terus mengalir Sedekah yang terus mengalir Pahalanya Nah itu harus ada diantara Ketiga hal tersebut Yang kita tinggalkan sebagai bekalan Untuk kita Nanti meninggal dunia Ibu Selebihnya kau udah kita masuk Kedalam alam kubur Nah ini gak ada yang bisa kita harapkan Dari Pahala diri kita sendiri ngalir Kedalam alam kubur kita Kecuali dari tiga itu Sisanya yang kita harapkan adalah Pahala yang orang irimkan Buat kita Ketika mereka mengirimkan bacaan Surat Fateha Ketika mereka mengirimkan yasin Ketika mereka mengirimkan doa Doa yang mereka panjatkan Setiap kali mereka berdoa Ila arwahil mu'minin wal mu'minat Muslimin muslimat Tuh kita gak udah meninggal dunia Ikutan serta dapat pahalanya Baik ibu saya sekalian Yuk kita bacain suratul Fateha Teminta pada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia Mudah-mudahan Allah bahagiakan mereka semuanya Buat sanak family kita yang sudah meninggal dunia Mudah-mudahan Allah naikkan derajat mereka di sisinya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan Alam barzah mereka Juga alam barzah kita nantinya Hingga sampai Nanti datang hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala juga berkenan Untuk membahagiakan kita di sana Al-Fatihah bin Al-Fatihah ila arwah Ila arwahi amuatina wa amuatikum Zusan ila ruh Ki Haji Ahmad Ibu Tutin Priyatin Juga Mamah Sarah Umi saya Umi Nur Asgaf Umi Nur binti Muntara Asgaf Tumaila arwah Silahkan sebutkan arwah keluarga masing-masing Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maniki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-ladhina an-amta alayhim Ghayril mahdub alayhim Waladhalin Amin Allahum biakil Fatiha Birumatil Fatiha Barakatil Fatiha Taghfir dunubana Tastur ayubana Wa anna allaha Taghfir limautana Wa anna allaha Yaj'ul kuburahum Rawdatan min riadil jina Wa la yaj'al kuburahum Hufratan min hufarin niran Wa anna allaha Yerzukuna Husnal khatim Aindil maut Bijahin nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kita bacain suratul fatihah lagi ya Bu ya Kita niatkan nih Ntar lagi datang bulan syurum Ramadan Biar pada sehat Biar dikasih kemudahan Menjalankan puasa dengan baik Rezekinya Biar pada lancar Jadinya Enggak kepikiran Sama hal-hal Yang lain-lainnya Sibukan dengan ibadah Kepada Allah InsyaAllah Allah bantu puasa kita Allah bantu Tarawih kita Allah bantu kita Buat bisa baca Al-Quran Dengan banyak InsyaAllah Allah bantu kita Buat banyak ibadah Buat banyak sadakah Buat memperbanyak Amal-amal Salih Yang diterima Di sisinya Allah hadhin Yahubikun niatin Saleha Hajat-hajat kita Semuanya Bu Silahkan Haturkan pada Allah Dan juga kita doain Anak-anak kita Biar pada jadi Anak-anak yang Saleh Allah jauhkan Mereka semuanya Dari dosa-dosa Terutamanya Dosa-dosa besar Allah jauhkan Anak-anak kita Dari narkoba Allah jauhkan Anak-anak kita Dari minuman keras Allah jauhkan Anak-anak kita Dari perzinaan Allah jauhkan Anak-anak kita Dari perjudian Allah jauhkan Anak-anak kita Dari pergaulan Bebas Allah jauhkan Anak-anak kita Dari aliran-aliran Sesat Dari ajaran-ajaran Yang gak benar Allah jauhkan Anak-anak kita Dari pergaulan-pergaulan Yang gak benar InsyaAllah mudah-mudahan Semua anak-anak kita Allah jadikan Anak-anak yang Saleh-aleha Jaga sholat Jaga puasa Jaga aurat Semuanya Mereka jalankan Dengan seindah-indahnya Kenal sama Allah Kenal sama Rasulnya Kenal sama para ulama-ulamanya Allah Allah hadhin niyah Bikun niatin InsyaAllah untuk semua Hajat-hajat kita Mudah-mudahan Yang sakit-sakit Allah sehatkan Yang sedang sulit-sulit Allah mudahkan Yang sedang diberi Kesempitan-kesempitan Kehidupan Mudah-mudahan Allah lapangkan Yang kepengen Segera dapat jodoh Mudah-mudahan Allah segera akan Pertemu dengan jodohnya Yang saleh Bawa kebaikan InsyaAllah Ini yang amin-amin Mak-mak nih doain Anak-anaknya kan ya Kita doakan Semuanya insyaAllah Mudah-mudahan Hajat kita semua Dijabah Allah S.W.T Ala hadhin niyah Dan lebih daripada itu semua Agar ketika datang ajal Menjemput kita Allah matikan Dalam husnul khatimah Dalam keadaan yang terbaik Ala hadhin niyah Wa ilah hadratin Nabi Al-Fatiha InsyaAllah Rajim